Pembukaan MTK ke-6 tingkat kejabatan Denosipin berlangsung dengan meriah. MTK ini bertujuan mempererat silaturahpi dan mensyarkan Islam. Pembukaan MTK ke-6 tingkat kejabatan Denosipin berlangsung dengan meriah. Senin malam 25 Juni 2024 di pelantaran Museum Perjuangan Jambi. Pembukaan tersebut turut juga dihadiri Kapol Sektelanepura dan para cabat serta tokoh agama. Sebelumnya pembukaan MTK tersebut, kejabatan Denosipin menggelar paweta Aruf dan membuka bazar UMKN pada siang harinya. Efrin selaku cabat Denosipin mengatakan kurang lebih ada sebanyak 1.500 peserta dari 5 kelurahan yang ada di kejabatan Denosipin yang mengikuti kegiatan ini. Sementara itu, Efrin juga mengharapkan agar MTK ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan MTK kecamatan Denosipin yang ke-6 tahun 2024 sudah dibuka tadi dan saya buka sendiri sebagai kecamatan Denosipin. Nah ini adalah rangkaian dari tadi pagi, kegiatan di mana pada saat tadi pagi kita sudah memaksanakan paweta Aruf. Setelah paweta Aruf tadi dengan jumlah peserta sekitar 1.200an, dari keputusan dari 5 kelurahan yang ada di kecamatan Denosipin. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan bazar oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, itu Ibu Sekda. Kemudian malam ini dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi kegiatan MTK ke-6 kecamatan Denosipin tahun 2024. Artinya mulai dari malam ini kegiatan-kegiatan rangkaian terus berjalan selama 3 hari ke depan dan insya Allah tanggal 26 Juni 2024 malam akan kita tutup dan akan disana nanti akan kita tentukan atau kita umumkan hasil dari kegiatan MTK tahun 2024 ini. Kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Selain itu, rasa kebersamaan juga harus terus ditanamkan dan memiliki satu visi mewujudkan kesuksesan MTK.